Musik Budaya dan kesenian memang tak lekang oleh waktu. Seperti kesenian yang berada di desa Margaluyu ini tetap lestari meski umurnya sudah tidak muda lagi. Seni jingkrum atau ngajingkrum yang bermakna ngajikuring jengkurungna. Bukan tanpa sebab, kesenian jingkrum ini pada zaman dahulu dipertunjukkan untuk menyebarkan agama Islam khususnya sebagai pepeling atau pengingat bagi siapa saja yang mendengarkannya. Konon, dalam catatan sejarah, seni jingkrum ini sudah ada pada masa pemerintahan Sukapura yang dijabat oleh Wiratanu Ningrat. Seni jingkrum ini sendiri diciptakan oleh Ki Abbas yang merupakan salah satu kesepuhan yang tinggal di kampung Kalapadua, desa Margaluyu, kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Hingga kini, kesenian ini masih terjaga secara turun-temurun. Meski sulit regenerasi karena terpaan zaman, Apek Suherlan sebagai Ketua Sanggar Seni Sunda Putra Pajajaran tetap konsisten bersama teman-temannya menekuni kesenian ini agar tetap lestari. Kesenian jingkrum ini suka dipersembahkan dalam acara yang pertama, acara ngabung bank. Lalu kalau di anak-anak, acara anak-anak putra, suka digelar dalam acara gusaran atau sebelum dihitan. Kalau ke istri, acara nyaras atau mau pernikahan dalam acara penyambutan, kalau nikahan dalam acara penyambutan calon penganten pria juga suka digelar. Dan setelah hamil, waktu tujuh bulan, hamil tujuh bulan ini juga sudah digelar. Kalau sudah punya anak, 40 hari anak itu mau dicukur, cukur rambut pertama, ini jingkrum juga suka digelar. Kesanahnya jingkrum ini suka digelar dalam acara panen raya, peresmian-peresmian. Harapannya semoga kesenian buhun ini bisa nangtung, manggung, bisa seperti berkembang seperti kesenian-kesenian yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.